Pemirsa Kapolri memberikan apresiasi kenaikan pangkat kepada 12 anggota polisi yang menaklukan teroris. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Prilia Karvalo dan curu kamera Gerald Dwi Tama dari Mabes Polri, Jakarta Selatan. Prilia siapa saja yang menerima penghargaan dan apresiasi dari Kapolri ini? Pemirsa pagi tadi, tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan atau melakukan upacara pemberian kenaikan pangkat bagi 12 anggota polisi yang berhasil penaklukan teroris. Kedua belas anggota polisi tersebut ini diantara adalah Komjenpol Muhammad Iryawan, Irjenpol Mas Guntur Laupe, Irjenpol Iwan Hari Sugiarto, Irjenpol Firly, Brikjenpol Eko Sukrianto, Brikjenpol Edy Supriyadi, Brikjenpol Dono Indarto, Brikjenpol Halim Pagara, Brikjenpol Rusli Hedyaman, Brikjenpol Ismail Bafadal, Brikjenpol Teguh Pristiwanto, juga yang terakhir adalah Brikjenpol Midi Siswoko. Kapolri memberikan kenaikan pangkat atas usaha dan juga kerja keras mereka dalam menaklukkan teroris. Dalam pernyataannya juga Kapolri memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggota kepolisian di seluruh Indonesia dalam menaklukkan dan juga mencegah aksi teror-teror bom yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kapolri mengatakan memang menghargai para pihak kepolisian yang sudah bekerja keras untuk menaklukkan teroris dan juga pelaku penyerangan yang terjadi di sejumlah polda di beberapa wilayah Indonesia. Kita ketahui, Carlos juga memirsa, kasus penyerangan di Mapolda Riau, empat pelaku berhasil ditembak mati oleh pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang memang dampaknya yang lebih besar lagi. Dalam pernyataannya memang Kapolri memberikan apresiasi juga bagi pihak-pihak kepolisian ataupun anggota-anggota kepolisian yang gugur dalam melaksanakan tugas mereka sebagai abdi negara. Baik menghalau penyerangan dan juga untuk melumpuhkan teroris. Pagi tadi, Carlos juga memirsa selain melakukan upacara kenaikan pangkat bagi 12 anggota kepolisian yang berhasil menaklukkan teroris. Kapolri juga menyerahkan bantuan rumah kepada anggota keluarga dari 6 polisi yang gugur dalam kericuhan yang terjadi di Makobrimob. Bantuan tersebut juga diberikan pihak Kapolri bagi para polisi yang memang mendapatkan luka-luka akibat penyerangan dan juga teror bom yang terjadi. Kapolri mengatakan bahwa bantuan ini diberikan oleh donator-donator yang memang saat ini tidak bisa disebutkan namanya karena alasan keselamatan. Dan berikut mari kita dengarkan kenyataan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bagi anggota-anggota kita yang gugur dalam tukas. Selain kenangkali pangkat luar biasa, kita juga tentunya memikirkan keluarga korban yang ditinggalkan. Di antaranya kita berikan perumahan. Ini adalah dari donator yang peduli dan simpati kepada anggota Polri yang gugur. Carlos dan juga pemirsa seperti tadi pernyataan dari Kapolri, dirinya memberikan penghargaan yang luar biasa dengan cara memberikan kenaikan pangkat bagi kedua belas anggota kepolisian yang berhasil menaklukkan teroris. Serta bantuan kepada pihak-pihak kepolisian yang gugur dalam melakukan kerja keras mereka menghalau teroris.